assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya kali ini saya agak bersemangat ya ini di video kali ini saya ingin share bagaimana cara membuat website dari nol dari nol bener-bener bener-bener teman-teman yang enggak ngerti apapun masalah website bahkan enggak ngerti email nanti Insyaallah saya share semua di video ini tapi mungkin enggak dalam satu part ya mungkin ada beberapa part karena saya mungkin akan jadi panjang jadi intinya saya ingin share lah saya ingin memberikan pandangan mindset baru ke temen-temen yang bener-bener nol masalah dunia digital itu jadi sebenarnya kayak apa sih website itu gimana bikinnya harganya berapa cara bikinnya gimana bikinnya dimana itu saya ingin share semua di sini nah kemudian saya juga berencana untuk enggak berencana sih udah bikin grup telegram jadi di grup itu nanti fungsinya untuk kalau mau gabung fungsinya untuk temen-temen yang udah nonton video saya tapi masih bingung nanti bisa tanya-tanya disitu tanya apapun boleh selama saya tahu Insyaallah saya jawab kemudian untuk request atau mungkin ada pertanyaan mas caranya bikin ini gimana caranya bikin itu gimana nanti selama saya tahu Insyaallah akan saya share jadi Monggo yang mau gabung silahkan saya udah sertakan linknya di deskripsi ya terus jika ada apa ya pertanyaannya mengganjal nggak usah malu-malu bisa tanya di grup itu langsung atau tanya di komen di YouTube boleh atau bisa WhatsApp juga boleh nomor saya itu ya nanti saya kasihkan di grup telegram itu aja ya biar nggak terlalu luas juga jadi intinya di video ini saya ingin share masalah website ke temen-temen nanti detailnya bisa langsung tanya di grup hai oke jadi langsung aja silahkan cek videonya Hai ya teman-teman jadi Oh ini adalah video tutorial cara membuat website dari nol ya Oh saya ingin share nya itu bener-bener buat teman-teman yang masih 0 dalam digital marketing atau internet marketing ya bener-bener website aja masih bingung itu bikinnya gimana caranya buatnya gimana itu pasti bingung jadi saya ingin share dari nol ya jadi yang pertama dalam membuat website itu pasti perlu namanya domain dan hosting dan ini udah syarat mutlak jadi intinya cuma domain dan hosting ini Oke jadi pertama pertama harus tahu dulu website itu apa ya Nah jadi intinya website itu sebuah kumpulan dari halaman web yang saling berhubungan dan dapat diakses melalui halaman depan homepage menggunakan sebuah browser itu misalkan Google Chrome atau Mozilla dan juga jaringan internet jadi harus konek internet ya di ada homepage ada browser ada internet dah jadi website itu kemudian untuk membuatnya seperti apa nih jadi kita kita butuh namanya domain oke jadi domain itu apa domain itu alamat website jadi misalkan teman-teman oh Facebook.com itu namanya domain beraliran com.co.id atau beraliran ID atau beraliran macem-macem misalkan Facebook.com Instagram.com itu namanya domain itu alamat website-nya kemudian yang selanjutnya adalah hosting hosting itu adalah tempat dimana file dan data yang diperlukan website disimpan serta dapat diakses dan dikelola melalui internet jadi kalau domain itu tadi alamatnya kalau hosting itu apa saya tempat kita nyimpan datanya di internet jadi kalau ibarat toko itu domain itu nama dan alamat tokonya kalau hosting itu bangunannya itu hosting jadi kita butuh hosting dan domain ini pasti satu paket oke kalau hosting aja nggak bisa diakses kalau ada alamatnya kalau domain aja bisa ada alamatnya tapi nggak ada bangunannya nggak bisa diakses juga jadi harus satu kesatuan oke kemudian terus kalau udah tahu domain dan hosting cara buatnya gimana websitenya buatnya dimana harganya berapa oke jadi buatnya dimana dan dimana nanti saya share yang yang ingin saya bahas dulu adalah harganya jadi pasti teman-teman banyak yang mikir ya cuma website itu pasti mahal jadi kadang-kadang ada yang takut belum nyoba udah takut duluan kan misalkan punya temen-temennya bisnis atau jualan lah simple aja jualan temen-temen jualan reseller reseller apa produk misalkan skincare atau herbal atau minuman kekinian gitu kan temen-temen jualnya baru via Facebook atau via WhatsApp gitu kan kalau ada yang nyuruh atau ada yang tanya kenapa nggak di bikin website aja temen-temen ah gak ah mahal kita kan belum tahu warganya berapa kenapa dibilang mahal gitu nah disini saya ingin memberi sedikit pandangan kalau website itu apakah bener mahal atau ternyata kalau pakai jasa mahal gitu kan jasa pembuatan website jadi mahal kalau bikin sendiri apakah tetap mahal nah harganya itu seperti ini saya share ya Oke jadi ini ini adalah paket website yang salah satu jadi kita membuat website itu kan butuh domain dan hosting nah itu ada penyedia jasanya ini adalah salah satu yang terbaiklah di Indonesia menurut saya ya sudah coba berbagai macam dan ini adalah salah satu yang terbaik nanti saya praktekkan di akhir video ya gimana cara membuatnya dimana ini harganya jadi hosting itu namanya hosting bayi ini nama paketnya ya jadi harganya hosting itu biasanya per tahun ada yang per enam bulan ada yang per tiga bulan dan perbulan cuma menurut saya rugi banget kalau kita sewa hosting dan domain itu per tiga bulan perbulan itu ruginya maksimal rugi banget kita kalau mau sewa nama minimal satu tahun aja itu murah nih jadi hosting bayi nanti bedanya apa sama yang ini nanti saya jelaskan di waktu kita masuk ke website penyedia jasanya ya jadi intinya kalau kita mau pakai paket yang satu tahun nama hostingnya yang bayi domain satu aja satu alamat domain itu harganya per tahun sekitar 281 ribu ini 282 ribu lah ya atau perbulannya cuma 23 ribu atau perharinya cuma 200-700 rupiah ya 200 sekian rupiah ini kita udah bisa punya website kan murah banget gitu ya jadi teman-teman misalkan jualan jualan satu produk untungnya 30 ribu atau 50 ribu ya kan ini berapa laku enam udah bisa buat beli hosting udah punya website buat satu tahun kan hemat banget nggak rugilah menurut saya nggak rugi teman-teman teman-teman belajar gimana cara membuat website dan punya website sendiri itu enggak rugi kalau teman-teman punya bisnis ya masih belum online itu enggak rugi kemudian kau yang kedua ada hosting yang personal domainnya unlimited nah ini bedanya apa sama domain satu sama ini nanti intinya kalau hosting ini itu kapasitasnya lebih besar jadi kalau ibarat rumah tadi ibarat toko itu kalau ini tokonya ruko aja satu ruko gitu satu pintu kalau ini itu udah kayak satu cluster satu perumahan satu mall katakan satu mall jadi hosting personal itu gede banget nah domainnya bisa unlimited teman-teman bisa punya berapapun alamat website di sini jadi misalkan teman-teman bisnisnya reseller beberapa produk gitu ya yang satu produk herbal yang satu produk makanan yang satu produk skincare misalkan nah tiga ini kalau misalkan dijadikan satu kan lucu gitu ya karena beda merek beda produk nah teman-teman pengen punya tiga website yaudah bisa pakai ini hostingnya pakai yang ini domainnya ntar baru bikin tiga apakah mahal enggak juga nanti ada hitung-hitungannya teman-teman pasti kaget nanti kalau belum pernah buat website mikir website mahal itu ternyata enggak jadi untuk hosting personal ini satu tahunnya ini hanya 666.000 ini perbulannya ini perharinya 1850 eh teman-teman kalau bisnisnya udah banyak jualannya udah banyak ya mending pakai yang ini gitu karena bisa buat banyak kan lebih hemat jatuhnya atau kalau mau lebih hemat lagi bisa pakai yang paket tiga tahun ini murah banget serius jadi teman-teman ini sebenarnya paketnya sama cuma dia langsung kita bayar tiga tahun ini jatuhnya jauh lebih hemat karena perharinya kita cuma bayar 300 perak untuk yang satu website atau sebulan cuma 10.000 11.000 untuk yang unlimited website ini domain unlimited teman-teman cuma bayar sejuta lah setahun sejuta per tiga tahun sorry saya saya nulis ini saya koreksinya sejuta per tiga tahun jadi setahunnya cuma 300.000 perbulannya cuma 27.000 atau perharinya 900 rupiah ini bisa teman-teman punya website berapa pun banyaknya selama tiga tahun udah nggak mikir lagi udah sekali bayar buat tiga tahun website berapa pun teman-teman loss bebas enak banget nanti saya kasih triknya lah gimana caranya biar website kita jadi murah buat belajar website yang masih awal murah juga gitu kemudian cara buatnya nih kalau udah tahu harganya sekian buatnya gimana caranya syaratnya pertama pastikan udah punya email dulu ini wajib ya karena di dunia dunia digital kalau mau masuk ke dunia digital wajib punya email teman-teman kalau udah punya Facebook punya Instagram kan bikinnya pakai email ya wajib ya bikin akun Shopee atau Tokopedia juga pakai email kan jadi pasti Insyaallah udah punya teman-teman kalau belum punya email nanti grup di grup share aja mas saya masih bingung belum bikin email gimana nggak papa nanti kalau emang banyak yang belum bisa bikin email saya buat videonya khusus lah buat bikin email gimana pakainya apa gitu ya kemudian syarat yang kedua setelah punya email nah teman-teman daftar-daftar dan sewa paket hosting domain di penyedia jasanya nah dimana nah ini kita saya masukkan ya share jadi teman-teman kalau udah punya email udah pengen bikin website bisa ke sini nah masuk ke browser ini ketikan ini aja jalan digital.id ini website saya ya jadi teman-teman nanti juga bisa bikin website website seperti punya saya ini bisa ajarin juga bisa dan kita siap-siap di grup lah kita sharing-sharing di grup gimana cara bikinnya ini apakah susah enggak yang penting mau mencoba mau belajar mau ngulik Insya Allah bisa nanti saya pandu juga teman-teman jadi kalau mau bikin website gimana tempatnya ini teman-teman teman-teman masuk ke website saya kemudian pilih ini produk digital atau ke website ini bisa atau Scroll paling bawah nah ini nih klik ada gambarnya Ghost ini klik aja aduh 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 sorry sorry internet saya putus ini hahaha ya Allah ntar ya kita pause dulu sebenarnya ya ya sorry teman-teman hahaha internetnya mati jadi saya pakai HP ini ya jadi nggak apa-apa jadi klik ini di otomatis masuk ke sini ya Nah ini jangan lupa ya kuponnya jalan digital ini inget-inget aja nanti buat pembayaran agar dapat diskon 5% tambahan jadi langsung masuk ke sini di klik Nah ini kita masuk ke website layanan penyedia hosting dan pemain ya kohoster ya jadi Oh ini salah satu yang terbaik di Indonesia jadi saya udah beberapa tahun pakai ini alhamdulillah peranannya bagus banget jarang don juga servernya kemudian teman-teman kalau bingung nanti tinggal chatting di bawah sini tuh oh CSnya jawabnya cepet banget sih oh teman-teman ngetik tanya gitu ntar sekitar nggak nyampe lima menit udah dijawab dan bisa chattingan di sini kalau bingung sini langsung Oke kemudian pilih hosting Hai Selamat menikmati